Pemirsa pendiri sekaligus pemimpin Majlis Nurul Mustafa Depok, Habib Hassan bin Jafar Asegaf meninggal dunia pada Rabu pagi, usai menunaikan sholat duha. Jenasah almarhum dimakamkan siang ini di Masjid Nurul Mustafa Depok, Jawa Barat. Duka menyelimuti keluarga dan jemaah muslim pengikut Masjid Nurul Mustafa. Masyarakat terus berdatangan di kediaman Habib Hassan untuk melakukan doa untuk almarhum Habib Hassan. Jenasah Habib Hassan dimakamkan setelah sholat zuhur di Masjid Nurul Mustafa, Center Depok, Jawa Barat. Makam Habib Hassan akan bersebelahan dengan orang tuanya dan juga adiknya. Kabar meninggalnya pimpinan Majlis Taklim Nurul Mustafa Habib Hassan bin Jafar Asegaf pertama kali disampaikan oleh adik almarhum di sosial media. Bagaimana suasana jelang pemakaman almarhum Habib Hassan bin Jafar Asegaf? Sudah ada rekan Zingka Nila yang akan mengabarkannya langsung dari Depok, Jawa Barat. Selamat siang Zingka. Seperti apa suasana di sana? Selamat siang. Betul sekali saat ini prosesi pemakaman dari Habib Hassan bin Jafar Asegaf sedang dilaksanakan di mana saat ini seperti yang Anda lihat di layar televisi Anda, pelayat yang merupakan juga jamaah dari Majlis Nurul Mustafa Center ini sedang melaksanakan ibadah sholat mayat yang nantinya usai melakukan di kompleks pemakaman Nurul Mustafa Center ini. Dan diketahuin dengan makam syarifah hubabah ummi al-atas ini juga ada dua makam lainnya yaitu adalah ibunda dari Habib Hassan dan juga adik dari Habib Hassan. Dan saat ini memang sekitar ada ratusan hingga ribuan pelayat yang telah datang silih berganti sejak dikabarkannya memang meninggal dunia pada hari Rabu pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kabar meninggalnya Habib Hassan kami ketahui usai diinformasikan oleh adiknya yaitu Habib Abdullah pada beberapa saat setelah meninggalnya Habib Hassan. Dan pemirsa sejak kemarin siang memang sudah banyak pelayat yang terus berdatangan untuk mendoakan dari jenazah Habib Hassan ini. Dikarenakan memang Habib Hassan adalah pendiri dari Majelis Nurul Mustafa yang berdiri sejak tahun 1996. Dan tadi juga kami sempat berada di dekat rumah dari Habib Hassan sendiri dan memang doa-doa terus dilantunkan para pelayat ini. Dan saat ini memang sudah akan melakukan pemakaman di bagian belakang masjid. Dan saat ini memang pelayat sudah mulai melanjutkan ke arah pemakaman di mana nantinya Habib Hassan akan disemayamkan. Dan diketahui pemirsa Habib Hassan ini meninggal di umur 47 tahun di mana memang cukup muda. Dan memang diketahui dari asistennya bahwa Habib Hassan sebelumnya tidak memiliki riwayat penyakit. Sehingga memang meninggal ini secara tiba-tiba usai beliau melaksanakan ibadah sholat duha sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan di tadi juga di bagian depan masjid kami melihat banyak sekali karangan bunga. Tulisan duka cita yang dikirimkan dari institusi-institusi nasional baik juga dari tokoh-tokoh nasional. Seperti IPJ Gubernur Jakarta Herugudi dan juga Kapolri Listio. Kemudian ada Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan dan juga Menteri ATR BPN Ahaye. Dan masih banyak lagi karangan-karangan bunga yang dikirimkan dari tokoh-tokoh nasional. Dan pemirsa seperti yang Anda lihat dan Anda dengar di televisi Anda saat ini para pelayat sedang mengarah ke tempat pemakaman di mana nantinya jenazah dari Habib Hassan akan disemayamkan. Dan hal ini juga turut datang sebagai sesuatu yang mengagetkan kepada jemaah Nurul Mustafa. Dikarenakan memang beliau sangat dilihat kepadangan ketokohannya memang karena beliau juga adalah seorang Habib ternama dan ulama di Indonesia. Diketahui pemirsa saat diberitahukan memang jemaah dari masjid ini langsung mengarah ke masjid untuk mendoakan dan juga melakukan ucapan terakhir. Tadi kami datang sekitar pukul 6 di pagi hari memang silih berganti terus pelayat terus mendoakan jenazah dari Habib Hassan ini. Dan diketahui memang keluarga cukup terpukul dengan kepergian yang mendadak usai dilakukannya sholat Tuhan pada hari Rabu kemarin. Dan pemirsa seperti yang saya katakan sebelumnya memang Habib Hassan rencananya akan dimakamkan di dekat dengan makam Ibunda tepatnya adalah di bawah makam Ibunda di mana ia ingin dimakamkan di bawah kaki dari Ibunda. Dan karena itu juga saat ini prosesi pemakaman sedang dilaksanakan di mana banyak jemaah dari Majelis Nurul Mustafa yang berlomba-lomba untuk mendekati jenazah Habib Hassan untuk melihat dan mendoakannya untuk terakhir kalinya. Dan untuk diketahui pemirsa memang Habib Hassan ini memiliki ketokohan yang cukup besar influensya di masyarakat Indonesia terutama masyarakat di daerah Majelis Nurul Mustafa Center di kawasan Depok, Jawa Barat ini pemirsa. Dan tadi kami juga datang melihat mobil-mobil dan kendaraan-kendaraan juga terus berdatangan masuk sehingga memang arus selalu intas dari sekitar area Nurul Mustafa Center ini agak tersendat dikatakan memang ada arus masuk ke dalam masjid dan seperti yang Anda lihat ini masih banyak lagi pengayat yang hendak masuk ke kawasan Masjid Nurul Mustafa ini. Pemirsa di bagian depan sudah ada pengawasan juga dari pihak kepolisian dan sampai saat ini masih sedang dilaksanakan prosesi pemakaman dari jenazah Habib Hassan. Dan diketahui pemirsa memang sudah cukup lama sekitar 24 jam sejak meninggal ya Habib Hassan diketahui pada hari Rabu pukul 9 waktu Indonesia Barat pada hari Rabu kemarin dan saat ini para pelayat masih terus berdatangan untuk mendoakan dan untuk mengantarkan ke tempat semayaman terakhir ya Habib Hassan. Dan pemirsa saat kami lihat juga masih rencananya akan ada para pelayat yang akan terus silih berganti untuk melakukan mendoakan beliau di sini dan memang kami belum mengetahui jumlah pasti ya tapi seperti dilihat dari jumlah banyak yang orang yang datang ke sini bisa diprediksikan dan ini sekitar ada ribuan hingga puluhan ribu orang yang datang untuk mendoakan dan mengantarkan Habib Hassan ke tempat semayaman terakhirnya. Dan pemirsa untuk diketahui Habib Hassan meninggal di umur yang cukup muda yaitu 47 tahun tanpa riwayat penyakit yang secara mendadak, melujudkan, juga memberikan buka kepada keluarga yang ditinggalkan dan tentu saja juga jemaah dari Majulis Dural Mustafa Center yang berada di kawasan Depok Jawa Barat ini pemirsa dan bisa dilihat pemirsa ini masih mulai masuk ke bagian belakang masjid ini masih berbondong-bondong jemaah baik laki-laki, perempuan, anak-anak, masih anak muda dan juga ibu-ibu ini masih berbondong-bondong berupaya untuk melihat jenazah dari Habib Hassan yang diketahui memang memiliki ketokohan yang cukup berpengaruh di umat muslim terutama di kawasan Majulis Dural Mustafa Center ini pemirsa dan ini terus-terus berusaha untuk maju ke depan untuk melihat dan juga mendoakan jenazah pemirsa usai tadi juga sempat dilaksanakan sholat zuhur berjamaah beberapa saat sebelum dilaksanakannya prosesi pemakaman ini pemirsa dan bisa anda dengar ini sholatan terus dikumandangkan oleh para pelayat dari Majulis Dural Mustafa Center di kawasan Depok ini pemirsa dan memang tanpa panjang umur seluruh pelayat ini berusaha untuk melihat jenazah terang jenazah yang merupakan Habib Hassan ini yang adalah pimpinan dari Majulis Dural Mustafa Center nah sekarang pada saat ini para pelayat sedang berusaha untuk masuk ke dalam untuk melihat terakhir kalinya jenazah dan memang untuk diketahui pemirsa jenazah akan disemayamkan di makam syarifah Hubabah Umi Alatas yang adalah pemakaman di kompleks Masjid Mural Mustafa ini yang dimana terdapat dua makam yang adalah ibunda dari Habib Hassan dan juga adiknya dimana nantinya Habib Hassan rencananya akan disemayamkan di bagian bawah dari pemakam ibunda Habib Hassan dan memang mungkin itu adalah permintaan terakhir dari beliau dan berita pertama kali dikabarkannya ini pemirsa diberitakan oleh salah satu adik beliau lain yaitu adalah Habib Abdullah melalui media sosialnya dan memang berita duka ini datang secara tiba-tiba dan mengejutkan dan memberikan duka bagi tidak hanya keluarga pemirsa tapi juga banyak masyarakat Indonesia terutama umat muslim yang memang melihat bahwa ketekohannya, kehabibannya dari Habib Hassan ini sudah memiliki dampak yang baik, yang besar juga untuk umat muslim di Indonesia dan saat ini para pelayan silih berganti jadi banyak yang sudah melihat marah keluar kemudian bergantian dengan pelayan-pelayan yang baru datang dan akan mendoakan untuk terakhir kalinya dan saat ini jenazah sudah mau dimasukkan ke liang lahat pemirsa seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda di detik-detik terakhir kalinya jenazah dari Habib Hassan akan disemayamkan di tempat terakhirnya yaitu di makam Syarifah Hubabah Umi Alatas yaitu berada di kompleks Masjid Nurul Mustafa Center ini tempatnya dia dekat dari makam ibunda dan makam dari adiknya dan saat ini terus-terus berdatangan pelayan dari berbagai daerah pemirsa memang jelis Nurul Mustafa ini memiliki banyak sekali jamaah sekitar 50 ribuan dan di layar Anda sekarang jenazah sekarang dalam prosesi dimasukkannya ke liang lahat pemirsa sehingga memang saat ini para pelayan sedang berusaha untuk bergantian agar masing-masing bisa melihat prosesi pemakaman dan peristirahatan terakhir dari Habib Hassan bin Jafar Aksengka Fidia Pemirsa dan bisa dilihat pemirsa sudah mulai ada pergerakan di sebelah kiri saya ini memang bagi perempuan juga bagi laki-laki mulai bergantian untuk melihat dan menghantarkan jenazah Habib Hassan ke tempat peristirahatan terakhirnya dan memang pemirsa sorak tangisan terdengar dan sejak subuh tadi pemirsa saat jenazah mulai dibawa dari pertindah dari rumah beliau di samping masjid Nurul Mustafa ini ke dalam masjid dan mulai terdengar pemirsa sorak tangisan dari berbagai kalangan di jemaah dan juga pelayat di masjid Nurul Mustafa ini pemirsa dan memang tadi sempat terlihat agak berdesak-desakan dan itu sampai saat ini memang sedang melakukan prosesi azan sehingga memang sudah sedikit lebih tenang saat ini saat ini sedang dilaksanakannya prosesi pemakaman di mana pemirsa seperti yang anda dengar di layar televisi anda memang saat ini mayat sedang diazankan untuk terakhir kalinya kami jenazah sedang diazankan untuk terakhir kalinya untuk dihantarkan ke tempat peristirahatannya untuk yang terakhir kalinya dan pemirsa seperti yang diketahui Habib Hassan memang merupakan pimpinan dari Majelis Nurul Mustafa ini sehingga banyak sekali jemaah dari Majelis ini sekitar 50 ribuan jemaah yang berusaha untuk melihat dan menghantarkan Habib Hassan ke tempat peristirahatan terakhirnya pemirsa sampai saat ini jenazah sedang diazankan seperti yang anda lihat itu memang sekarang sedang berhenti sedikit ini pergerakan jemaah agar tetap khusyuk mendengarkan azan yang sedang dikomandangkan dan memang pemirsa selesai ini proses pemakaman nantinya mari kita lihat apakah akan ada lebih banyak lagi jemaah yang hadir dan pemirsa kabar siang akan kembali setelah sesaat lagi